Kepala Dinas Kesehatan Harrison mengatakan dalam waktu dekat setiap pengunjung bioskop akan diwajibkan mengikuti tes swab. Hal ini disebabkan ruangan bioskop tertutup dan tidak adanya cahaya matahari yang masuk. Penerapan protokol kesehatan dengan pengecekan suhu hanya mendeteksi yang mengalami gejala demam. Penyemprotan dengan cairan benzalkonium klorida pun dianggap tidak efektif dalam membunuh virus. Sementara menggunakan klorin bisa membunuh virus, tapi jika disemprotkan ke ruang bioskop akan mengakibatkan karat. Harrison mengungkapkan jika satu orang saja lolos dengan viral lot tinggi, maka seluruh orang yang ada di dalam bioskop bisa tertular. Kita juga tidak yakin dengan pelaksanaan disinfektan ruangan itu. Ditambahkan kalau bioskop ini kan tidak ada cahaya matahari yang masuk. Disinfektan itu kan sebenarnya harus menggunakan klorin. Klorin inilah yang bisa membunuh. Nah tetapi klorin ini kan kalau kita sering-sering semprotkan ke tempat duduk di bioskop itu, yang disitu kan ada metalnya itu, dia bisa terjadi karat, karena dia bersifat korosif. Nah mungkin ini tidak dilakukan oleh pemilih bioskop. Nah untuk itu kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung bioskop. Pada saat ramai kami akan lakukan pemeriksaan, seluruh pengunjungnya akan kami swab PCR. Harisan menegaskan, Dinas Kesehatan terus berupaya menekan penambahan angka kasus terkonfirmasi COVID-19, sehingga kalbar dapat berada pada zona nyaman.